Pemirsa, akhir pekan kali ini kami ajak Anda berwisata bahari di Kabupaten Konawi Utara Sulawesi Tenggara. Selain menyuguhkan keindahan Pulau Labengki, dengan panorama alam bawah laut, wisatawan juga bisa menikmati eksotisme pulau-pulau kecil dari ketinggian mirip dengan Raja Ampat. Berikut liputannya untuk Anda. Cantik dan mempesona, ya itulah yang Anda rasakan jika berkunjung ke objek wisata Pulau Labengki di Kabupaten Konawi Utara Sulawesi Tenggara. Dikenal dengan keindahan alam penggunaan asri dengan panorama bawah lautnya yang masih terjaga, membuat tempat wisata bahari di sini banyak dikunjungi wisatawan. Bahkan keindahan karang di tengah laut dengan hijaunya semudera membuat wisata Pulau Labengki tersohor hingga mancanegara. Menariknya, para wisatawan bisa mengunjungi beberapa spot terbaik seperti Blue Lagun, Kampali, Pasir Panjang, Pasir Coklat, hingga Teluk Cinta. Salah satu spot favorit di sini, pengunjung bisa menikmati pemandangan dari atas ketinggian, layaknya melihat pulau-pulau kecil berjajat mirip dengan Raja Ampat. Berjarak selama tiga jam menggunakan perahu motor dari Kota Kendari, perjalanan terbayarkan dengan keelokan wisata bahari di tempat ini. Luar biasa ya, dari Bogor, Jakarta, Punjung Kendari, perjalanan yang cukup jauh itu terbayar dengan keindahan yang disuguhkan di Taman Wisata Laut Las Solo. Ada Blue Lagun, ada Labengki, luar biasa menyuguhkan ini ada surga dunia yang tersembunyi, yang patut untuk dikunjungi, layak untuk dikunjungi. Labengki, di TWA Teluk Las Solo ini, untuk kelas menengah bisa memilih sarana wisata yang melalui perizinan di LNR, untuk yang kelas menengah ke bawah bisa memilih homestay yang ada di Desa Labengki. Bagi wisatawan yang hendak bermalam, pengolah juga menyiapkan penginapan dengan harga bervariasi, mulai dari Rp250.000 hingga Rp1,5 juta per orangnya. Dari Kabupaten Konewe Utara, Sulawesi Tenggara, Febriana Taming, AI News, Pelaborgan.